Setelah 600 meter, belok sedikit ke kiri menuju jalan SS 20 per 21 Kami mengawali hari kedua untuk medical check up di KPJ Damansara Tentunya udah buat reservasi terlebih dahulu, jadi datang langsung ke lab aja Untuk ambil darah dan ambil urin Lalu ketemu dokter untuk pembahasan hasilnya Setelah semua urusan RS selesai, kami menuju ke Meat Valley untuk makan salah satu makanan favorit yang ada disini Nama tempatnya adalah Mapo Galmegi di The Garden Mall Lalu setelah makan siang dan jalan-jalan, kami otw ke Genting Highland Karena hotel di hari kedua itu ada di Genting Nah ini kami udah sampai di hotelnya, memang udah cukup malam ya Nama hotelnya itu Genting Skyworld Hotel, dia langsung berseberangan dengan timpaknya Genting Jadi kalian yang mau bawa anak-anak itu cocok banget untuk stay disini Untuk parkir, kita parkir di resort hotel parking dan ada connecting bridge untuk ke hotel ini langsung ya Setelah check in, langsung menuju ke kamar Ini kita naik lift dulu karena kamarnya ada di lantai 6 Nah ini kami dapet kamarnya paling ujung ya Tadi pada saat check in itu lupa request ke receptionistnya Jadi tips buat kalian pada saat kalian check in itu wajib ya request kamar yang near lift Jadi kalian gak perlu capek-capek jalan ke kamar yang jauh gitu Jadi kita langsung aja room tour kamarnya Ini kamarnya kami booking yang muat untuk berenam di satu kamar Namanya 6 room Ini terdiri dari 3 queen size bed ya Yang satunya ada di atas Nah ini kamarnya kalian bisa lihat ya Kamarnya itu cukup luas untuk 6 orang Kami kebeneran ada 5 orang Jadi cukup banget Ini gak ada AC ya Karena ini jendelanya bisa dibuka Jadi kalian bisa menghirup dan merasakan dinginnya udara di Genting Selain itu fasilitasnya juga ada kulkas Kulkasnya gak ada isi ya Cuma ada aqua aja Tapi lumayan ya untuk dinginin buah bisa banget disini Lalu ini hanger untuk gantung-gantungin baju kalian Itu desainnya unik ya Gak seperti hotel lain Lalu juga ada TV Walaupun gak terlalu gede Ini kayak 32 inci Tapi kami gak pake si TV nya Lalu berangkas ada Sendal hotel ada Laundry bag juga ada Jadi mereka ada kompatmen di bawah ranjang gitu Untuk kamar mandinya juga cukup luas Sudah terdiri dari 2 wastafel Dan tentunya ada hair dryer Untuk toilet dan shower roomnya itu terpisah Jadi kalian bisa pake berbarengan gitu ya Ini toiletnya di sebelah shower room Untuk handuk mereka juga udah sediakan 6 handuk disini Dan perlengkapan shampoo, sikat gigi itu mereka gak pelit Nah ini keesokan harinya Ini dari kamar kita langsung bisa nikmatin pemandangan sebagus ini ya Cuacanya juga cerah Tidak hujan Cantik banget Dan kami dapat harga di 1,2 Untuk kamar ini Simpi 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 Terima kasih.